hai 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Heni Linzei ngomong-ngomong gimana nih kabar kalian semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik like comment dan subscribe di video aku biar aku makin semangat dan bikin konten yang menarik dan bermanfaat ya guys jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang sesuai dengan judulnya ya guys cara move on dengan cepat ala Heni Linzei jadi ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku mungkin buat kalian-kalian yang sekarang masih suka galau mikirin mantannya pokoknya kalian harus nonton video ini sampai selesai ya jadi langsung aja yang pertama yaitu kalian harus niat yang kalian harus punya niat yang kuat guys niat itu adalah modal utama atau modal dasar kalian buat melakukan segala sesuatu segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan niat dahulu guys jadi kalau kalian enggak punya niat mau seberusaha kalian kayaknya bahkan sia-sia deh yang kedua blog semua sosmed mantan kalian tuh wajib guys soalnya kalo kalian enggak blog ataupun unfold semua sosmed mantan kalian tuh bisa-bisa ya kalian tuh nanti bakalan ngepoin si doi atau tiba-tiba tuh si doi muncul di branda kalian akhirnya kalian gagal move on dan yang ketiga hapus semua foto video beserta kenangannya guys ya ini juga wajib sih soalnya takutnya tuh kalian tiba-tiba kangen terus akhirnya kalau kalian flashback terus ngeliatin foto foto atau video video jaman bahala kalian sewaktu bareng itu akhirnya gagal lagi deh dan yang keempat kalian harus ngaktifin hobi positif kalian yang udah lama tertunda mungkin sewaktu pacaran kalian terlalu sibuk ngepucin jadi hobi-hobi kalian itu jadi tertunda hobi ataupun skill-skill yang kalian punya tuh jadi enggak terasa gitu guys jadi kalian harus ngaktifin itu lagi guys selain itu bermanfaat juga daripada kalian cuma mikirin mantan doang itu sangat enggak berbeda dan yang kelima yaitu perbaiki diri kalian ya dari yang dulunya eh males sholat males ibadah males mandi males apa sekarang kalian harus lebih tingkatin lagi guys eh ini sangat-sangat-sangat berguna sih buat diri kalian kalian sendiri dia mencintai diri kalian sendiri itu sangat berguna buat masa depan kalian juga nantinya mungkin sambil nunggu jodoh yang baik juga kalian bisa sambil perbaiki diri kalian ini yang terakhir guys nih yang paling penting sih ya kalian harus berdoa jadi setelah kalian ikhtiar tuh harus dilengkapin dengan berdoa ya soalnya mau seberusaha apapun kalian kalau kalian berdoa kepada Tuhan ya percuma guys mungkin itu bisa dikatakan orang yang sombong yaitu dia guys tips move on secara cepat dari aku dari ini dan itu kalau dijalanin dengan keyakinan itu lama-lama kalian sudah lupa kok sama mantan kalian jadi semangat oke guys sekian dulu video dari aku jangan lupa untuk selalu support channel youtube aku biar aku makin semangat bikin konten yang menarik dan bermanfaat see you next time bye bye selamat menikmati